Ada pejabat? Ya perlu mengetahui aja Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di podcast Harian Rakyat Sulsel Bersama saya Abdul Rahman Editor Halaman 1 Koran Harian Rakyat Sulsel Di studio podcast kali ini kami kedetangan tamu spesial Bapak Brigadir Jenderal Polisi Dr. Randus Giri Prawijaya Beliau adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Solusi Selatan Selamat datang Pak Selamat Pak Gimana kabar Pak? Sehat Pak? Terima kasih Terima kasih sudah diundang Terima kasih banyak Pak Terima kasih atas waktu yang diluangkan Pak Jenderal Datang bersama kami untuk bincang-bincang Seputar tentunya penanganan dan edukasi Soal narkoba di khususnya di Makassar Ataupun di Solusi Selatan Sebelumnya kami mengucapkan selamat ulang tahun Yang ke-20 di Badan Narkotika Nasional Semoga ke depan semakin jaya dan makin terus memberikan peran dalam pencegahan edukasi dan maupun pencegahan peredaran narkotika di daerah kita ini Saya lihat tema tahun ini adalah Walaupun tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu Di ulang tahun Tentang perang melawan narkoba Setidaknya ada gambaran di BNN Solusi Selatan Seperti apa sebetulnya narkoba mulai dari peredarannya Peredarannya, penggunaannya, maupun edukasinya tetap ada masyarakat di Solusi Selatan Silahkan Pak Jenderal Ya baik, terima kasih sudah diundang sama Rakyat Sustel Terima kasih banyak Dan berapapun diundang pasti sedara Siap Karena Rakyat Sustel itu bukan hanya bicara tentang kantor koran atau pers Tapi dia yang memberitakan Betul Yang menyampaikan sesuatu yang baik pada dunia luar Siap Terima kasih Tadi pertanyaannya Bagaimana perang Soal bagaimana BNN melihat upaya atau peran dalam melakukan pencegahan Kami menggunakan beberapa pendekatan Pendekatan salah satu soft power approach Soft power approach itu dimana kita terus melakukan Seperti hari ini Penggiatan kegiatan, edukasi-edukasi Kita saling merebut pemikiran Sama bandar Karena bandar juga melakukan hal yang sama juga Terhadap orang-orang ini Terhadap orang-orang yang mau disasar Jadi seolah-olah narkoba itu tidak berbahaya Dan sebagainya dan sebagainya Dia melakukan propaganda Oh ada propaganda Iya propaganda Propaganda itu artinya Dia sampaikan sesuatu yang sebenarnya bukan suatu kebenaran Tetapi karena didengungkan terus-menerus Sehingga menjadi suatu kebenaran Itu biasa di zaman dulu-dulu itu Pada saat perang-perang komunisir Kalau sekarang ini Kami melakukan kampanye Kami memberitakan apa adanya Berita yang benar Nah ini kita terus tarik-menarik Dengan para bandar ini Nah kita jangan sampai kalah Nah masalahnya Bandar sendiri itu bisa berkolaborasi Bahkan sampai antar negara Para sindikat itu Nah masa kita tidak bisa berkolaborasi Betul Sebabnya kami datang ke podcast ini Itu soft power approach Terus abis itu kita menggunakan smart power approach Jadi kita menggunakan intelijen Kita menggunakan IT yang ada Seperti podcast hari ini juga Kemudian kita menggunakan teknologi-teknologi Serta masukan-masukan dari para ilmohan-ilmohan Tentang apa sih kan Ilmohan itu kan tidak selalu membuat Sesuatu menjadi angkasa Betul Tapi juga ada sosial Ada kemauan dari teman-teman Dari dokter-dokter sosial Banyak orang-orang itu Yang memberikan masukan-masukan Apa yang harus dikerjakan Sehingga menjadi kontekstual Di Sulawesi Selatan Yang ketiga baru hard approach Kita melakukan penangkapan-penangkapan Ya seperti itulah kira-kira Jadi tiga aspek ini Yang selalu mendapat perhatian Dari BNN Sulawesi Selatan Ada yang menarik yang tadi Bahwa bandar melakukan propaganda Pemetaan BNN ini sebetulnya Pola-pola mereka dalam Mempengaruhi calon-calon Korbannya itu seperti apa Jadi gini Narkoba, narkotika, dan obat-obatan terlaluan lainnya Ini kita berbicara dalam konteks Tanpa izin Ilegal Dan sebenarnya juga narkotika Itu juga digunakan Untuk kesehatan Kesehatan, betul Itu yang legal Legal Jadi Kalau saya bisa di konteks Bukan asal kata retex Tetapi ada situasi, kondisi Dan Budaya yang ada di situ Nah konteksnya Yang selalu kita bicarakan Adalah konteks ilegal Narkotika itu Kalau ilegal Berarti penggunanya tidak sesuai Setuju Semuanya-semuanya Sehingga membahayakan kesehatan Para bandar ini Para sindikat ini Dia menyampaikan Dalam konteks legal Diterapkan pada sesuatu yang ilegal Jadi bilang Oh narkoba ini tidak berbahaya Oh narkoba ini menguntungkan Dan sebagainya Sehingga terjadi perdebatan Tapi mereka lupa Iya Ini bicara kalau legal Kalau ilegal Nah ini kita bicara yang ilegal Berarti di sisi itu Dia bisa memasuki Dan mempengaruhi orang-orang Betul Untuk mempengaruhi Kalau enggak kan Ada pengesanan Di ada istilah Kondisi darurat Indonesia ini Darurat narkoba Secara makronya itu Seperti apa Memang Sudah sangat Mengkhawatirkan Kondisinya di Indonesia ini Atau seperti apa Jadi pengertian darurat itu Adalah suatu keadaan Yang harus cepat ditangani Oh iya Segera Dan menjadi prioritas Bukan berarti Tingkat Penggunaannya Sudah sangat Mengkhawatirkan Atau seperti apa Kalau dari dulu Saya kira penggunaan itu Kalau dari prevalensi Untuk tahun 2020 Hanya naik 0,15 0,15 Tapi itu juga Sudah sangat bersakat juga Tapi artinya Dengan kerja keras kita semua Bukan BNN Dengan stakeholder yang ada Dan kemudian Seperti ini Kita terus Mengkampanyekan Itu kenaikannya Jadi artinya Artinya hampir Hampir Sama lah Sama lo dengan yang sekarang Tapi yang terpenting adalah Bagaimana kita Bisa Terus menerus Menyampaikan pesan-pesan itu Pada Kampangnya Kalau kembali lagi Ke darurat Sehingga Kita harus Memprioritaskan Bahwa narkoba itu Menjadi ancaman Jadi tahun 70 Sudah mulai itu Ada seperti semacam Saya lupa nama BKN Tapi waktu itu Masih berkisar Lebih banyak Kepada taraf Pemberantasan Dihantam Belum ada Edukasinya Penjagaannya Sementara mereka Melakukan Propaganda Artinya apa Permintaan tetap ada Ujung-ujungnya Bisnis juga Walaupun ada Mau dihajar bagaimanapun Barang tetap ada Karena ada duit Di situ Nah memang ada teori Bahwa narkoba itu Masuk karena Porsi uang Tapi kalau dari hasil pengalaman Kami yang ditangkap Di lapangan Sebagian besar Daripada itu Memang Skenario Saya tidak tutup Itu kemungkinan ada Tapi yang terdekat adalah Dia mencari uang Jadi selama masih ada Keuntungan di situ Dia akan tetap Memasukkan itu Sehingga kita bilang Itu darurat narkoba Kalau secara Mikro untuk Selisih Selatan Kita apakah Masuk juga dalam Kategori darurat narkoba Sama Coba bayangkan Saya lupa Saya lupa Populasi di Selisih Selatan Ini adalah Tetapi Untuk Tahun lalu saja Kita lihat Itu hampir 200 kilo Kita tangkap Artinya BNN sekitar 100 Itu sabu-sabu Iya Dari Polda Kurang lebih sekian Hampir 200 Itu yang ditangkap Sama Ditangkap Di Selisih Selatan Oleh BNNP Dan BNN RI Dan Polda Saya gak tau Dari Itu kalau 200 saja 200 itu Sama dengan 200 kilo itu Sama dengan Tarlah saya bilang Saya bicara yang Tangkap BNN 100 lah ya 100 Berapa Kurang lebih 100 Itu kalau 100 itu 100 ribu Gram Satu gramnya Itu dipakai Lima orang Empat orang Jadi kalau 100 ribu Itu 500 ribu Kali pemakaian Nah sekarang Populasi Di Selatan Ada berapa Kalau 500 ribu Pemakaian Dibandingkan Populasi yang ada Itu sebuah perawat Dan berdasarkan Dari Teori DEA Yang tertangkap Itu Adalah Sepertujuh Daripada Yang tersembunyi Jadi kalau Saya mau lihat Yang aslinya Seberapa Yang ditangkap Dikalikan 7 Itu yang Yang tidak terlihat Padahal saya tidak tahu Juga yang terlihat Dari mana Mungkin bisa lebih Sebetulnya Sulsel ini Yang memicu Sehingga Dinyatakan Darurat Narkotika Itu sebetulnya Apanya Pintu-pintu Masuknya Atau memang Pengguna Disini Sudah terlalu Banyak Misalnya Disini Harga masih Bagus Saya tidak mau Sebutkan Kita harus Anjurkan Harga itu Kita tidak Mungkin Larang Barang Itu barang Oh Pak Kalau ada Itu kan Karena ada Barang Sehingga ada Pemakai Sekarang Kalau kita balik juga Kalau tidak ada Pemakai Siapa Sementara Kalau kita Hanya mengandalkan Pemberantasan Ini pintu Luas sekali Pulau ini Terbuka Bisa masuk Dari Timor Leste Terus Masuk Ke Belu Belu Kupang Kupang Di sini Atau masuk Dari Malaysia Malaysia Ke Mana Menenukan Bukan masuk Ke Pari-pari Masuk sini juga Kapan hari Kita juga Tangkap Sekitar 80 kilo Masuk Laut Koleh Dari Sulawesi Tengah Itu memang Gimana Kita Mencegah Yang Ada Kita Membuat Antivirus Apakah Kita Bisa Mencegah Sekarang Omikron Apakah Kita Bisa Mencegah Covid-19 Gak Bisa Kita Vaksin Semua Ini Dengan Caranya Seperti Kegiatan Kalau Melihat Peta Sulawesi Selatan Pintu Masuk Ini Lebih Memudahkan Apakah Dari Lewat Jalur Laut Udara Atau Lewat Darat Kalau Analisa Selama Ini Beda Bentuk Saja Kalau Lewat Laut Itu Biasa Langsung Besar 5 kg 10 kg 20 kg Kalau Lewat Udara Dalam Lewat Paket Kecil Misalnya 20 gram 50 gram Tapi Dia rutin Cepat Tapi Rutin Kalau Lewat Laut Sekali-sekali Karena Jumlah Kesulitannya Juga Tinggi Tinggi Tapi Sukul Kami Bisa Bekerja Sama Kalau Di Laut Dengan Bejukai Terus Kalau Di Darat Kita Dengan Bejukai Juga Tapi Dengan Teman-teman Dari TNI Dari Beberapa Yang Sering Masukkan Babinsa Babinsa Kita Harus Menggunakan Sesuatu Yang Ada Bukan Berarti Tetap Harus Menempatkan Orang Disana Menempatkan Orang Itu Artinya Bukan Harus Stand Disitu Tapi Bisa Kita Minta Tolong Sama Bejukai Minta Tolong Sama Imigrasi Minta Tolong Sama Bandara Itu Ada Berapa Kawan-kawan Disana Nanti Mereka Informasikan Nama Kita Jadi Nggak Usah Pake Kita Kalau Pak General Melihat Bandar Ini Melihat Celah Untuk Memasukkan Barang Itu Seperti Apanya Kan Kalau Mendengar Pengaparan Seharusnya Barang Itu Tidak Bisa Masuk Lagi Tapi Kadang Kadang Ada Tetap Yang Lolos Itu Celah Seperti Apa Yang Dimainkan Oleh Para Bandar Bandar Ini Sama Dengan Kalau Anak Sekolah Nyontek Yang Jadi Pertanyaan Apakah Bisa Kita Larang Berbeda Dengan Narkoba Ujung-ujung Mereka Cari Uang Jadi Sama Masih Ada Duit Di Situ Masih Ada Orang Yang Minta Beli Dan Mereka Terus Masuk Sekarang Ini Beberapa Tempat Itu Syukurnya Kalau Dari Hasil Penelitian Pipi Kemarin Di Jakarta Yang Dapat Oleh BNN Itu Di Perdesain Sudah Mulai Prevalensinya Di Desa Berkurang Saya Lupa Berapa Persen Sekarang Tapi Beralih Ke Kota Karena Desa Ada Mungkin Karena Ada Desa Persina Dari Polri Ada Desa Tanggu Kemudian Mereka Juga Membuat Kampanye Kampanye Membuat Sistem Kembali Lagi Kota Kalau Alat Deteksi Ada Ada Alat Deteksi Ada Semua Ada Teknologi Kita Punya Yang Buatan Manusia Buatan Tuhan Itu K9 Itu Anggota BNN Yang Keluarga Keluarga Itu K9 Saya Itu Yang Prestasi Yang Paling Tinggi Di Antara Semua Yang Kita Punya Disini Tetapi Tidak Pernah Sombong Nah Secara Mungkin Secara Detail Apa Apa Saja Yang Dilakukan BNN Untuk Memerangi Narkoba Di Sulawesi Selatan Apakah Lebih Banyak Kepada Upaya Secara Kekerasan Sadi Itu Melakukan Penangkapan Ataukah Lebih Sob Kepada Pencegahan Dan Edukasi Jadi Pertama Kita Sesar Dulu Tadi Para Pemakai Ternyata Lebih Banyak Menjadi Korban Karena Bukan Dia Bukan Mencari Kuang Tapi Hanya Karena Terjebak Nah Itu Kita Membuat Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Mereka Terus Mencari Rekan-rekannya Biasanya Dari Mereka Juga Atau Dari Di luar Mereka Tapi Masyarakat Sekitar Itu Kita Aja Kita Dalam Dunia Intelijen Kita Belakuan Pengalangan Mereka Terus Mereka Menjadi Egen Kita Mereka Ngejar Mereka Terus Diajak Untuk Rehat Atau Yang Selesai Direhat Diikut Yang Mereka Supaya Oh Iya Yang Kedua Kita Mengajak Voluntary Agen Bersinar Itu Tadi Untuk Membuat Simulasi Simulasi Tentang Ketahanan Keluarga Karena Kalau Kita Lihat Harus Dimulai Keluarga Kalau Keluarga Kuat Maka Semuanya Kuat Yang Ketiga Baru Kita Melakukan Pemberantasan Ini Tahun ini Belum terlalu banyak Baru 4 kilo Kemarin Dirilis Kemarin 4 kilo Itu Kalau Dikali Sekian 3,60 Tapi Sebelumnya Tahun ini Seperti itulah Kalau Misalnya Di dalam Edukasi Edukasi Ini Kan Ini Yang Orang Orang Tadi Semacam Dibikinkan Komunitas Itu Ada Jaminan Bahwa Misalnya Mereka ini Tidak akan Kembali lagi Maksudnya Orang-orang Yang Direhabilitasi Kemudian Jadi Voluntar Itu Dia tidak Jaminan Bahwa Dia tidak akan Memanfaatkan Dengan Kondisi Dirangkul Dari BNN Ini Malah Tidak 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 Dijaminan Bahwa Dia tidak Kemana Tidak Ada Yang Bisa Jamin Orang Baya-baya Baya Bisa Jadi Tapi Ada Semacam Proteksi Tapi Ada Terus-menerus Itu Tadi Ada Terus-menerus Kita Ajar Mereka Terus Mereka Juga Mengingatkan Sama Mereka Dan Biasanya Ada Ada Yang Relapse Kumat Kasih Tahu Kita Teman Itu Pagi Lagi Kamu Masa Sesama Mereka Karena Besikan Menajamkan Besi Ini Mungkin Secara Edukasi Juga Jenderal Seberapa Besar Dampak Yang Ditimbulkan Dalam Penyalahgunaan Narkoba Sosialisasi Juga Masyarakat Ataupun Pemirsa Podcast Harian Rakyat Ini Kalau Kegiatan Kegiatan Kayak Gini Lihatnya Begitu Selesai Podcast Teriak Ini Masuk Secara Pelan Pelan Kalau Misalnya Kita Lihat Iklan Rokok Mungkin Saya Kira Orang Orang Bengerti Atau Iklan Motor Mereka Tentu Waktu Kita Lihat Biasa Aja Besok Itu Lagi Tapi Pada Saat Membeli Belinya Pasti Si A Itu Yang Mungkin Terus Biasa Sama Juga Kita Seperti Ini Melakukan Sosialisasi Orang Mungkin Denger Cuma Sekerah Saja Tapi Pada Saat Suatu Saat Nanti Ada Timing Dimana Dia Ditawarkan Dia Akan Merecol Kembali Itu Sejauh ini Hambatan Hambatan Yang Dihadapi Oleh BNN Di Dalam Melakukan Pencegahan Atau Pemberantasan Narkoba Seperti Apanya Hambat Tanya Tentu Di Setiap Hambatan Itu Ada Peluang Betul Nah Karena Ada Peluang Jadi Hambatan Itu Hampir Bisa Diminimalisasi Sekarang kita tinggal konsentrasi pada hambatan atau pada keluar Kalau pada hambatan ya mulai dari luasnya sasaran dan dana yang ada itu kan tidak berbeda Tapi kita punya kawan-kawan, punya teman-teman, stakeholder yang luas Contoh misalnya kita mau melakukan pemberantasan lah, penyergapan lah Untuk jalan dari sini dan mengikuti orang, terus apa semua, itu kan membutuhkan berana yang besar Tapi ternyata kita punya, misalnya kita mengikuti dari Kalimantan, kita mengikuti dari Sumatera Kalau saya merangkatkan orang dari sini ke Sumatera, itu kan biayanya berlalu Ternyata Ternyata kita punya Egen-Egen di bandara Di bandara sana Di bandara semua Terus kita juga punya Rekan-rekan dari Bia Cukai Kita punya juga rekan-rekan dari BNN Mereka saling napor Jadi kita punya Grup gitu Jadi seperti itu lah Kami sebut Sebagai insan PR satu warna tahun Sebetulnya Selalu berpikir bahwa BNI ini tidak akan punya hambatan Karena memang disitu dia sekolah Disitu dia Mempelajari Ini jadi semua yang bisa dilakukan oleh bandara Seharusnya sudah bisa ditangkis lah Oleh teman-teman di BNN Walaupun di Narkoba Polda Yang kemudian Pencegahan paling efektif Sebetulnya untuk Meredam Kasus peredahan narkoba ini Seperti apanya Untuk saat ini Berdasarkan hasil penelitian Yang dilakukan oleh Deputif Daya Mas Itu Ternyata Kita mulai dari keluarga Dari keluarga Karena keluarga adalah komunitas terkecil Yang gimana Kalau keluarga Itu diperkuat Maka Itu akan membentuk karakter Nah kalau kita sudah punya karakter Maka Situasi Dia bisa menangkal situasi yang Dari luar Jadi yang terpenting Kita menakukan Dukasi edukasi Dari keluarga Jadi Ya kita Perkuat lah disitu Kalau melihat Kasus-kasus yang pernah diungkap Oleh BNN Sulsel Klasifikasi Orang-orang pemakai ini Dari range Umur berapa Sekarang Kalau kondisinya sekarang Katakanlah Menyasar anak-anak milenial Atau Lebih kepada orang-orang dewasa Misalnya Sekarang di BNN itu ada Ada beberapa Kriteria ya Yang pertama itu Adalah Yang biasa ditangkap oleh Teman-teman dari Polskader Pores Iya Melakukan TAT Tema Sementer Padu Iya Jadi Ditangkap Ternyata barang buktinya kecil Cuman 1 gram Atau di bawah 1 gram Terus dicek lagi Oh ternyata dia hanya pengguna Dibawa sama teman-teman Diterbawalah teman-teman Polsek Ke Atau teman-teman Maksudnya teman-teman dari Polda Pores Dibawalah ke BNN Itu di rehabilitasi Bukan Di asesmen dulu Oh di asesmen dulu Ya betul Di asesmen dulu Di asesmen Di situ dia Apakah dia bandar Apakah dia hanya pengguna Atau dia Jadi penjual Setelah di asesmen Itu hampir Datanya Saya lupa Sekitar Untuk tahun lalu Itu hampir 400 orang 400 orang Nah itu rata-rata Kalau Yang pengguna-pengguna Pengguna-pengguna Itu Bervariasi juga Tapi umur-umur Antara 35 Atau 40 Kalau Non-narkoba Kan varian Narkoba Ada banyak Yang non-narkoba Seperti itu Nah itu baru Anak-anak sekolah Kebawah Mungkin karena Harganya yang murah Atau gimana Betul Tapi Ada semacam Warning Bahwa Dari BNN Apakah ada Warningnya Bahwa Melenial ini Menjadi sasaran empuk Bagi bandar-bandar ini Iya Kita Terus saja Saya Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Baik tingkat 1 Maupun tingkat 2 Kita kemana Malik otak Terus Kita kasih Warning semua Kita Ada namanya Impress 02 Salah satunya adalah Mewajibkan Untuk Tes urin Tes urin Tes urin Tapi sampling aja Semuanya Diacak Kedua Dia Guru itu Atau Kepala Dinas itu Membuat regulasi Tentang Kalau Pakai narkoba Harus begini Minimal Minimal Membuat larangan Terus membuat Semacam Spaduk-spanduk Kampanye-kampanye Secara Outdoor Kalau Rencana Untuk Millenial Sendiri Ada program Untuk Semacam Dari BNN Melakukan Pencegahan Kemilinial Misalnya Kerjasama Ke sekolah-sekolah Ada seperti itu Ada Jadi Kita sudah Seperti Contohnya Di Maros Ada Dari Rekan-rekan LSM Di Maros Dia menyasar Mereka membentuk Seperti pelatihan-pelatihan Terus dari Beberapa EO-EO Juga mereka Buat pelatihan Ada putri cantik Ada Macem-macem lah Bahkan Kalau di Di Maros Itu dia buat Apa Narkoba Duta Narkoba Tapi Tidak sekedar Hanya dikasih Duta Dia dikasih latihan Sehingga dia menghasilkan produk Menghasilkan kualitas dari manusianya itu sendiri Nah disini juga beberapa kali Melakukan itu juga Kita ngajar Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata biasanya ada sponsor Dari Kecantikan-cantikan itu Iya Kalau dari segi Pekerjaan mereka ini Para korban-korban Dalam tanda putih Pemakai ini Pekerjaannya rata-rata apa Gini kan Narkoba itu juga Ada Tarafnya ya Ada Ada coba-coba Tersepiasi Dan ada yang Bener gitu ya Betul Nah Kalau yang baru Taraf pemula Itu memang tidak terlihat Produktivitasnya masih bagus Tapi Dalam perjalanan seringnya waktu Maka akan terlihat Bila orang Pemakai narkoba Sudah parah nih Apa Semua barang hilang Semua dicual ya Semua dicual Nah gitu Seperti itu aja Ada pejabat Ada pejabat Ya Belum diketahui aja Karena itu bisa nyasar semua deh Tidak terkecuali Tidak ada sama orang pun yang bisa kebal terhadap narkoba Sia Jadi kita harus Terus Apa Buat Buat Sistem-sistem yang Supaya Kalau kamu pakai Pejabat pakai Atau dari okonan-okon kami pakai Masih ketahuan Kemudian BNN di ulang tahun BNN ke-20 ini Apa yang menjadi memuntung bagi BNN Khususnya memang di dalam pemberantasan narkoba ini Menjadi spirit ke depan seperti apanya Harapan-harapannya Jadi harapannya ya Minimal prevalensi tidak menaik Jadi pengguna tahun lalu sama pengguna tahun ini Kalau tahun lalu jumlahnya sekian Tahun ini ya Jangan naik Jangan naik Terus yang kedua ya kita Tingkatkan semangat Kalau kita bicara pada Fokus pada hambatan Maka semuanya menjadi terhambat Tapi kalau kita fokus pada Peluang Maka semuanya bisa Hambat itu bisa menjadi peluang gitu Apa imbauan general kepada pemerintah Maupun masyarakat luas terhadap bahaya Peredaran narkoba dan Ya artinya Apapun bidang saudara Apapun pekerjaan saudara Mani gunakan talenta yang diberikan oleh Tuhan yang berkuasa Untuk bersama-sama Memerantas narkoba Sesuai dengan bidangnya masing-masing Terima kasih Terima kasih general Atas bincang-bincang kita Pada podcast kali ini Pemirsa podcast harian Rakyat Sulsel Demikian perbincangan kami Dengan Bapak Brigadir General Giri Prawijaya Pada kesempatan kali ini Semoga di kesempatan lain Kita akan bertemu kembali Di tema-tema Dan isu-isu menarik lainnya Untuk kami sajikan kepada Pemirsa podcast harian Rakyat Sulsel Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat siang